Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ryu Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih telah menonton. Terima kasih untuk sahabat yang telah menonton. Sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91 dan ikuti juga akun Instagram sebuah kisah misteri ofisial dan TikTok sebuah kisah misteri ofisial. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Bisa tuliskan ceritanya atau biar lebih simple dan gampang lagi, sahabat bisa bercerita lalu kirimkan cerita sahabat dengan voice note. Insyaallah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya dan di video kali ini. Kembali satu kisah kiriman dari sahabat misteri akan saya bawakan. Kisah ini datang dari Teh Nopi yang ada di Jawa Barat. Beliau ingin menceritakan pengalaman misterinya. Empat hari di rumah ditemenin nenek yang ternyata sudah meninggal dunia. Loh kok bisa seperti itu? Gimana ceritanya? Penasaran? Simak! Hanya di sebuah kisah misteri. Kejadian misteri yang dialami Teh Nopi ini terjadi di tahun 2013 silang. Tepatnya di salah satu daerah yang ada di Jawa Barat. Nah, di daerah tersebutlah yang tak dapat saya sebutkan namanya, Teh Nopi tinggal bersama neneknya. Pada saat tahun 2013 tersebut, sahabat-sahabat, Teh Nopi ini masih sekolah. Tepatnya duduk di bangku kelas 2 SMA. Nah, Teh Nopi tinggal di desa tersebut bersama neneknya. Yang mana di kampung tersebut nenek dari Teh Nopi ini dikenal dengan nama sebutan Maesi. Maesi atau nenek dari Teh Nopi. Ini bukanlah nenek kandung dari Teh Nopi. Jadi, ceritanya seperti ini, sahabat-sahabat. Ibu dari Teh Nopi ini adalah anak angkat dari Maesi. Yang mana Maesi ini bukan asli orang kampung tersebut. Melainkan perantauan dari daerah Sukabumi. Masih di wilayah Jawa Barat. Nah, desa atau tempat tinggal Teh Nopi, tempat kejadian misteri di alami Teh Nopi. Ini jaraknya dari desa tersebut ke kampung Maesi, tepatnya di Sukabumi. Ini lumayan jauh, sahabat-sahabat. Ya, kurang lebih sekitar satu hari, satu malam lah. Baru sampai Maesi ini merantau dari Sukabumi bersama suaminya. Di kampung tersebut, Maesi ini tinggal di rumah kontrakan yang sudah lama sekali ditempati oleh Maesi. Pokoknya, dari Maesi pertama kali menginjakkan kaki di kampung tersebut, ya rumah itulah yang ditempati Maesi. Maesi merantau bersama suaminya. Namun, suami Maesi sudah meninggal dunia. Ketika suami Maesi ini masih hidup, ya beliau berdagang di pasar. Dan Maesi pun bantu-bantulah berdagang di pasar. Jadi, suaminya ini dagang sayuran, sahabat-sahabat. Maesi nyambi jual kembang. Jadi, kembang setaman atau kembang tujurupa, ya dijual lah di lapak tempat suami Maesi ini berdagang sayuran. Memang itu sudah dari dulu, ya ditekuni, jual kembang tujurupa atau kembang setaman ini. Itu udah dijalani Maesi, udah dari awal dia merantau ke tempat itu. Nah, di rumah kontrakan tempat Maesi tinggal. Di pekarangan rumahnya. Ini penuh ditanami kembang-kembang yang biasa dijual sama Maesi. Mulai dari kembang mawar, mulai dari melati. Pokoknya serba adalah dan tetangga-tetangga sekitar juga banyak menanam kembang-kembang serupa, sahabat-sahabat. Nah, Maesi ini nggak punya anak. Ya, nggak punya anak. Nah, kurang lebih sekitar 5 tahun lah. Dia sudah tinggal di kampung tersebut. Ada satu keluarga yang tertimpa kemalangan, sahabat-sahabat. Jadi, satu keluarga yang memiliki satu anak perempuan yang baru berusia 4 bulan. Ini ibu bapaknya meninggal dunia kecelakaan. Jadi, anak itu otomatis yatim piatulah. Nah, Maesi yang nggak punya anak, Maesi mengangkat anak tersebut atau mengadopsi anak tersebut menjadi anak angkatnya. Nah, anak yang diadopsi Maesi inilah ibu dari Tehnopi. Dari usia 4 bulan, diasuh sama Maesi layaknya seperti anak kandung sendiri. Penuh kasih sayang. Nah, disekolahkan tumbuh dewasalah ibu dari Tehnopi ini atau anak angkat dari Maesi. Ketika ibu dari Tehnopi, anak angkat dari Maesi ini berusia 11 tahun. Nah, pada waktu itulah suami dari Maesi meninggal dunia dan dimakamkan di Sukabumi, dibawa pulang kampung. Jadi, setelah kematian suami dari Maesi, Maesi ini sudah nggak pernah lagi balik kampung. Terakhir dia balik kampung yaitu mengantarkan jenazah sang suami. Nah, setelah suaminya meninggal, otomatis Maesi hanya tinggal berdua dengan anak angkatnya. Usaha yang dijalankan suami Maesi pun ini ya Maesi lah yang menjalankan. Sembari jual sayuran, Maesi masih tetap menjual kembang setaman atau kembang tujuh rupa di lapak sayuran yang dimiliki oleh Maesi. Nah, ibu dari Tehnopi ini selalu membantu apapun kegiatan yang dikerjakan oleh Maesi. Dan singkat cerita, sahabat-sahabat, ibu Tehnopi pun sudah tumbuh dewasa, menikah dengan seorang laki-laki, lahirlah Tehnopi ini. Namun, pernikahan ibu dan bapak Tehnopi ini nggak berlangsung lama. Jadi, ada satu masalah yang membuat mereka memutuskan untuk pisah. Ibu dan bapak Tehnopi bercerai di usia Tehnopi masuk 4 tahun. Dari perpisahan ibu bapak Tehnopi, ini membuat ibu Tehnopi nggak betah dia tinggal di kampung tersebut. Nah, di usia Tehnopi masuk 5 tahun, ibunya pun berangkat ke luar negeri untuk bekerja di sana. Tehnopi pun dititipkan kepada Maesi. Nah, hanya mereka berdua inilah yang tinggal di rumah kontrakan tersebut. Lalu, waktu pun berjalan, sahabat-sahabat Tehnopi ingat, ingat betul. Keseharian di masa kecil ketika dirawat, ketika dibesarkan oleh Maesi, penuh kelembutan, penuh kasih sayang. Karena Tehnopi di satu sisi, ya nggak mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah dan ibunya pun sedang mencari rezeki ya di luar negeri. Jarang ketemu ya Maesi lah satu-satunya tempat berbagi kasih sayang. Nah, Tehnopi pun tumbuh dewasa. Di tahun 2013, Tehnopi ini sudah duduk di bangku kelas 2 SMA. Dan di tahun 2013 itu juga, sahabat-sahabat, ibu dari Tehnopi ini memberitahu kepada Maesi, memberitahu kepada Tehnopi, kalau di tahun 2013 itu adalah tahun terakhir ibu dari Tehnopi ini untuk bekerja di luar negeri. Karena dia sadar, ibu Tehnopi ini sadar, Maesi ini sudah nggak muda lagi. Di tahun 2013, usia Maesi masuk di usia 64 tahun. Bukan usia yang muda lagi. Di usia senja Maesi, beliau sudah nggak bolak-balik ke pasar lagi, sahabat-sahabat. Subuh-subuh itu udah nggak buka lapak sayur lagi. Karena lapak sayur yang dimiliki Maesi di pasar, ini sudah dijualnya ketika Nopi ini naik di bangku kelas 3 SMP. Ibu Nopi mengatakan kepada Maesi, Maa, Maa, sudah nggak perlu lagi subuh-subuh jualan di pasar. Juallah lapak sayur itu. Toh juga, uang bulanan kan aku yang mirim untuk biaya Nopi sekolah, untuk biaya Maa. Jadi untuk apa? Maa di rumah ajalah. Maa jaga Nopi ajalah menjelang aku balik. Lantas, dijual lah lapak sayur tersebut. Tapi, usaha yang digemari atau usaha yang sudah dirintis Maesi dari awal dia pindah ke kampung tersebut, yaitu jual kembang setaman, ini masih terus dilakoni sama Maesi. Karena nama Maesi di kampung tersebut ini sudah terkenal. Orang-orang luar kampung pun sudah banyak mengenal Maesi. Pokoknya kalau mau mencari kembang setaman yang segar, yang bagus, ya Maesi lah tempatnya. Nah, karena lapak di pasar itu sudah dijual, Maesi pun membuka lapak kecil itu di rumahnya. Otomatis, setiap hari Maesi pun masih punya kegiatan. Nopi pun kerap membantu kegiatan dari Maesi. Apa itu? Jadi, di pekarangan rumah Maesi ini dipenuhi dengan kembang, sahabat-sahabat. Berbagai macam jenis kembang. Dari kebun bunga kecil di pekarangan rumah Maesi lah, beliau mendapatkan kembang atau bunga-bunga segar untuk dijual. Tapi kalau cuma mengandalkan kebun kecil yang ada di pekarangan rumah Maesi, tentunya nggak bakal cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan-pelanggan dari Maesi. Nah, tetangga-tetangga sekitar rumah Maesi, warga-warga kampung setempat yang punya pekarangan besar di sekitar rumahnya, mereka pun turut menanam kembang-kembang untuk dijual kepada Maesi. Nah, itulah. Subuh-subuh, Nopi ini sering nemenin Maesi untuk memetik kembang. Karena sewaktu subuh lah, waktu yang tepat untuk memetik kembang. Ini masih segar sekali, bahkan kalau yang masih kuntung itu mekarnya itu subuh. Jadi mekarnya belum terlalu besar, itu dipetik. Biar apa? Biar segar tentunya. Nah, banyaklah orang-orang yang jadi pemasok kembang sama Maesi dan rutinitas Maesi di subuh hari itu sudah keliling. Metik kembang-kembang di pekarangan rumah warga. Setelah 2-3 hari, kembang-kembang yang dipetik sama Maesi barulah dibayarkan sama si pemilik kembang tadi, sahabat-sahabat. Nah, kedekatan Nopi dengan Maesi ini dekat sekali. Bahkan, ya, Nopi ini tahu kalau Maesi itu adalah nenek angkatnya. Itu setelah dia dewasa. Jadi, kedekatannya itu bukan kayak cucu sama nenek, melainkan sudah seperti kayak anak sama ibu. Dekat sekali. Nah, dari kedekatan itulah, Nopi ini kepingin tahu ya kampung Maesi ini di mana. Karena belum pernah sama sekali Nopi diajak sama Maesi untuk pulang ke Sukabumi. Beberapa kali, saat Hari Raya Idul Fitri, saat Hari Raya Idul Adha, Nopi mengajak Maesi untuk pulang ke Sukabumi. Mak, lebaran nanti kita pulang yuk, pulang kampung ke kampung emak. Biar Nopi tahu kampung emak itu seperti apa, kenal sama keluarga-keluarga yang ada di sana. Tapi jawaban Maesi, Dekat, ngapain? Emak enggak mau pulang. Emak sudah lama sekali enggak pulang. Dari kamu sebelum lahir, emak sudah enggak pulang. Terakhir emak pulang ketika kakek kamu meninggal. Dekat, emak enggak mau pulang. Kenapa? Tanya si Nopi. Ya enggak, enggak apa-apa. Emak cuma enggak mau pulang. Nantilah. Kalau emak sudah mau mati, Baru antarkan emak pulang ke Sukabumi. Cuman itu jawaban dari Maesi. Entah apa alasannya, Nopi pun enggak tahu. Nah, karena Maesi enggak mau diajak pulang kampung, ya sudah. Nopi pun enggak dapat untuk memaksa. Nah, di tahun 2013, ya, sahabat-sahabat, Maesi ini tiba-tiba saja ngomong sama Nopi. Kamu, Ma, tinggal sebentar ya. Eh, Ma mau kemana? Tanya Nopi. Ma mau pulang ke Sukabumi. Eh, janganlah Ma pulang sekarang. Nanti tunggu Nopi liburan. Biar Nopi temenin Ma pulang ke Sukabumi. Ngapain Ma pulang sendirian? Ya enggak, enggak apa-apa. Pokoknya kamu tunggu rumah. Kamu sekolah lah. Ma pulang cuma sebentar. Jadi, enggak tahu apa alasan yang membuat Maesi tiba-tiba mau pulang. Ya, Nopi nyuruh tunggu Nopi libur sekolah. Baru, ya sama-sama pulang. Itu ya, enggak mau didengar sama si Maesi. Berangkatlah pada saat itu Maesi pulang ke Sukabumi. Nah, Nopi ini kan masih sekolah, sahabat-sahabat. Di kelas 2 SMA. Jadi, pagi-pagi Nopi sudah pamitan sama Maesi berangkat sekolah. Di pagi itu, sebelum Nopi berangkat sekolah, Nopi kembali menanyakan kepada Maesi, Mak, mak seriusan. Jadi, hari ini mau pulang ke Sukabumi? Apa enggak nunggu Nopi aja? Biar kita pulang berdua. Jauh loh, Mak, perjalanannya. Nanti kalau ada apa-apa di jalan sama Ma, ya gimana? Maesi pun meyakinkan Nopi, kalau di perjalanan pulang kampung, insya Allah, enggak bakal terjadi satu hal apapun di perjalanan sama Ma. Pokoknya kamu tenang aja. Ma pulang pun enggak lama. Lalu, pamitanlah Nopi. Pagi itu berangkatlah Nopi ke sekolah. Dan setibanya, Nopi ini pulang ke rumah. Sekitar jam setengah tiga sore. Emang rumah kosong. Maesi sudah enggak ada lagi. Nah, dipastikan kalau hari itu, Maesi memang betul-betul melakukan perjalanan dari rumah tempat tinggal Maesi dan Nopi menuju ke Sukabumi. Perjalanan dari tempat tinggal mereka ke Sukabumi. Kurang lebih hampir satu hari, satu malam di perjalanan. Barulah tiba ke wilayah Sukabumi. Mengetahui Maesi tengah dalam perjalanan, Nopi pun cuma dapat berdoa agar Maesi selamat sampai di tujuan. Ketika rumah itu kosong, ditinggal Maesi, tinggal Nopi sendirian, rasa sunyi, rasa sepi, itu terasa sekali. Nopi sama sekali di perjalanan Maesi ini, dia enggak punya firasat apa-apa. Jadi, dia cuma mendoakan agar Maesi dapat selamat sampai tujuan, enggak lama-lama di kampung, dan bisa segera pulang biar Nopi enggak kesepian. Nah, keesokan harinya, Nopi pun seperti biasa. Pagi-pagi, dia sudah berangkat ke sekolah. Nah, ketika Nopi pulang ke rumah, di kisaran jam 3-an, jam 3 sore, eh, dari kejauhan, dia sudah melihat Maesi ini duduk di teras rumah kontrakan tersebut. Eh, kok Maesi udah pulang? Katanya mau pulang ke Sukabumi. Nah, lantas Nopi pun enggak berpikir aneh-aneh. Dari kejauhan, Nopi berlari menghampiri Maesi dan meluk Maesi langsung. Mak, mak udah pulang, mak. Mak udah sampai ke kampung. Kok cepat sekali pulangnya? Nopi enggak berpikir aneh-aneh. Maesi cuman diam. Nopi pun senang lah melihat Maesi sudah pulang. Nopi cuman berpikir kayak gini, eh, palingan di tengah jalan, Maesi memutuskan untuk putar balik. Nggak jadi pulang kampung. Ya, wajarlah. Ya, kalau Maesi sekarang sudah sampai di rumah. Nah, sore itu, Nopi ganti baju seperti biasa. Nopi siap-siap, dia masak untuk makan malam dan tiba lah waktu maghrib. Ketika waktu maghrib tiba, Maesi ini ada di dalam kamarnya. Jadi, rumah kontrakan itu ada tiga kamar, sahabat-sahabat. Kamar pertama ditempati Maesi, kamar kedua itu ditempati Nopi, dan kamar ketiga itu kosong. Karena di rumah itu kan cuman mereka berdua. ketika Nopi sudah menunaikan ibadah sholat maghrib, Nopi pun masuk ke kamar Maesi, ngajak Maesi makan malam sama-sama. Tapi, Maesi yang cuman duduk di atas tempat tidurnya. Dengan tatapan kosong, ini menolak ajaan Nopi untuk makan. Maesi mengatakan, duluanlah kamu, emak, belum lapar. Nah, Nopi berpikir kalau Maesi ini masih capek ya, dari perjalanan. Ya sudah, Nopi pun keluar dari kamar. Malam itu Nopi makan sendirian. Nah, selesai makan, Nopi masuk kamar, Nopi istirahat, dan pagi-pagi sekali, Nopi sudah bangun dan bersiap untuk berangkat sekolah. Seperti biasa, bangun pagi, Nopi sebelum mandi ya, dia ngecek Maesi dulu. Pagi itu, ketika Nopi masuk kamar Maesi, Maesi sudah tidak ada, sahabat-sahabat. Nopi berpikir, kalau Maesi ini tengah memetik kembang, ya sudah lah, Nopi pun berangkatlah ke sekolah. Nah, pulang sekolah, Nopi melihat Maesi sudah duduk di tempat biasa Maesi duduk. Di depan rumah atau di teras rumah, itu ada satu bangku. Di samping bangku itu ada meja. Meja itulah, Maesi menyusun kembang-kembang yang akan dijual sama Maesi. Jadi duduk di samping meja kembang tersebut, Nopi pun berlari melihat Maesi duduk di situ. Sampai di teras rumah, Nopi langsung cium tangan Maesi, peluk Maesi, langsung masuk ke kamar, ganti baju, dan seperti biasa, Nopi siap-siap masak, sembari memperhatikan Maesi yang cuman duduk terdiam. Dengan tatapan kosong dan beberapa kali, Nopi memanggil Maesi. Maesi sama sekali tidak merespon. Jadi kayak gak denger ya, panggilan dari Nopi. Nah, Nopi pun agak sedikit bingung ya, dengan keadaan itu. Yang mana biasanya Maesi ini, ya sama Nopi itu akrab sekali. Jadi, sering bercanda. Kalau Nopi pulang sekolah, pasti banyak tanya, apa saja yang kamu lakukan di sekolah tadi? Ada tugas enggak? Apa enggak? Cepat kalau ada tugas, selesaikan nanti. Ibu marah. Ibumu pasti nanya sama aku. Kata Maesi. Ini enggak. Ya, sudah dua hari ini Maesi sikapnya dingin, sikapnya agak, ya agak lain lah. Beda dari biasanya. Nopi pun melanjutkan masak, tiba waktu maghrib, Nopi masuk ke kamar, menunaikan ibadah sholat maghrib. Nah, di malam itu, di malam kedua jatuhnya, setelah Maesi pulang, setelah sholat maghrib, Nopi kembali masuk ke kamar Maesi, ngajak Maesi untuk makan malam. Nah, di malam kedua ini, Maesi enggak menjawab ajaan Nopi. Ketika Nopi bilang, Mak, makanan udah siap. Yuk kita makan. Yuk. Maesi enggak menjawab apa-apa. Dia langsung berdiri dan berjalan ke meja makan. Tapi di meja makan, Maesi enggak memakan apapun. Jadi, piring kosong, itu di depan Maesi, cuman diketuk-ketuk gini aja. Mau dituangin nasi sama Nopi. Mak, nih, aku tuang nasi ya, Nopi bilang. Maesi narik piringnya. Beliau berkata, nanti saja, kamu aja yang makan duluan. Ma belum lapar. Jadi, Nopi bertanya sama Maesi, kalau pagi tadi Mak enggak sarapan, kalau siang tadi Mak enggak makan, ini dah malam loh, Mak. Mak enggak makan juga. Berarti udah seharian, Mak enggak makan. Mak kenapa? Mak sakit. Apa enggak lemes? Enggak makan kayak gitu? Maesi enggak menjawab. Apa yang ditanyakan oleh Nopi? Tatapannya itu kosong. Betul-betul kosong. Jadi, dia duduk berhadapan sama Nopi. Nopi menatap ke arah matanya. Tatapan Maesi itu kosong. Seakan-akan ya, pikirannya itu entah kemana. Nah, Nopi pun curiga. Kalau Maesi sakit, diperiksa badan Maesi ini enggak panas. Tapi malah dingin. Nopi berpikir, ah nih, Maesi ini masuk angin. Mak, nanti abis bisa, aku kerokin ya. Maesi enggak menjawab apa-apa. Dia berdiri dari meja makan, langsung masuk ke kamar dan menutup pintu. Ya, sudahlah. Nopi berpikir, kalau Maesi di malam itu masih mau istirahat. Nopi pun masuk ke dalam kamarnya. Nah, di malam itu kurang lebih sekitar jam setengah dua dini hari. Nopi ini terbangun, dia mau buang air kecil dan ketika Nopi keluar dari kamar, mau berjalan menuju WC kamar mandi yang ada di belakang, dia mencium semerba bau bunga yang wangi sekali. Ya, rumah itu kan selalu setiap pagi ya. Itu ada bunga segar, tapi wanginya enggak kayak gini. Ini wanginya semeling banget lah pokoknya sampai-sampai bikin bulu kuduk merinding. Nah, Nopi mencari sumber bau wangi bunga itu dari mana? Ternyata dari depan. Nah, setelah Nopi buang air kecil, diwesi di belakang, Nopi pun penasaran ada apa di depan? Apakah kembang sore tadi itu enggak habis terjual? Maesi lupa ngeberesin? Ya, Nopi niatnya mau ngeberesin, mau dimasukin ke plastik, dibawa ke dalam. Eh, ternyata ketika Nopi mengintip dari kaca depan untuk melihat ke teras, terlihat jelas. Di malam itu, Maesi sedang duduk di kursi tempat Maesi biasa duduk di samping meja kembang. Tapi di meja kembang itu enggak ada apa-apa. Ternyata bau wangi, bau wangi yang sumberiwing itu berasal dari tubuh Maesi. Sontak, Nopi agak sedikit merinding. Sampai-sampai dia mau buka pintu depan, mau menghampiri Maesi, tangannya tuh kayak enggak bisa neken gagang pintu itu loh. Jadi lama sekali baru pintu itu terbuka dan menghampiri Maesi yang sedang duduk di depan. Nah, Nopi bertanya sama Maesi, Maap ngapain di sini? Malam-malam kayak gini, dingin. Ma enggak bisa tidur? Kenapa? Kok tumben-tumbenan kayak gini? Maesi enggak menjawab. Jadi tatapannya tuh masih kosong aja. Nah, Nopi yang khawatir Maesi ini masuk angin lah tengah malam kayak gitu. Duduk di teras depan, angin banyak bertiup, angin malam. Ya, dituntun lah Maesi ini dari tempat duduknya, dituntun, masuk ke rumah, pintu depan di kunci. Maesi masuk kamar, dirembahin lah Maesi ini di atas tempat tidurnya. baru Nopi menutup pintu kamar Maesi dan kembali masuk ke kamarnya untuk melanjutkan istirahat pada malam tersebut. Dan di pagi harinya, ini pagi ketiga aja tuhnya, setelah Maesi pulang dari kampung. Ya, pulang dari kampung yang sebentar itu. Ini pagi ketiga aja tuhnya, sahabat-sahabat. Seperti biasa, bangun tidur, sebelum mandi, Nopi pun masuk ke kamar Maesi. Maesi sudah enggak ada di kamarnya. Nopi hanya berpikir kalau Maesi tengah memetik bunga. Jadi, Nopi pun mandi, habis mandi siap-siap sekolah. Nah, seperti pagi kemarin, biasanya, sebelum Nopi berangkat sekolah, Maesi tuh sudah pulang. Ini kok, enggak ada. Ini kok belum pulang. Nah, kemarin kayak gitu juga. Di pagi itu, di pagi ketiga ini, Nopi penasaran. Jadi, sebelum berangkat, dia muter-muter kampung dulu. Tapi, udah muter, udah mendatangi rumah-rumah warga yang tempat biasa Maesi metik bunga, ini enggak ada. Nah, lantas, Nopi pun berangkat ke sekolah. Di sore harinya, seperti biasa, hampir jam tiga, Nopi baru pulang sekolah. Nah, pulang sekolah, ini enggak kayak kemarin. Kemarin kan, Maesi ada duduk di bangku yang biasa Maesi, duduk di teras rumah ya. Ini enggak ada. Jadi, langsung Nopi masuk ke dalam rumah, manggil Maesi. Assalamualaikum, Ma! Ma! Ma, di mana? Ma! di cek di kamar, eh ternyata, Maesi sedang tidur. Ya sudah, Nopi enggak mau ganggu, Maesi tidur, Nopi pun masuk ke kamarnya, ganti baju, dan seperti biasa, di sore hari itu, Nopi masak untuk makan malam. Nah, menjelang maghrib, Maesi bangun dari tidurnya. Tiba-tiba saja, Maesi keluar dari rumah. Nopi sempat bertanya, Mak mau kemana? Ini mau maghrib lho, Mak? Ngapain Mak keluar? Tapi sama sekali, Maesi enggak menjawab, dan terlihat, Maesi ini ke kebun yang ada di pekarangan rumahnya, ini dia metiin kembang. Yang mana biasanya? Rutinitas itu dilakukan pada saat subuh hari. Ini enggak tahu kenapa. Maghrib-maghrib kok metik bunga. Sudah dapat bunga yang ada di pekarangan rumahnya, Maesi ngelayap lagi ke rumah tetangga, dipetiinnya lagi. Bunga-bunga yang ada di pekarangan rumah tetangga, dan terus Maesi ini keliling kampung, menjelang isah. Baru Maesi pulang dengan membawa seplastik bunga. Nopi yang duduk di meja makan, nunggu Maesi ini pulang, mau makan bareng, eh pulang-pulang. Dia ajak makan, Maesi enggak mau makan. Dia bilang sudah kenyang, aku sudah makan, barusan aku makan. Cuman itu yang dikatakan oleh Maesi. Yaudah lah, Nopi berpikir, ya mungkin ada tetangga yang ngajak Maesi makan, ya sudah, Nopi pun makan. Maesi duduk di depan Nopi, di samping Maesi, di meja makan, itu seplastik kembang. Kembang segar, aromanya wangi sekali, campur aduk, kembang itu pokoknya ada semua di sana. Nah, lagi-lagi tatapan Maesi ini kosong. Lagi-lagi tatapan Maesi ini, ya kosong, betul-betul kosong lah, ya dengan raut wajah yang semakin pucat, menguning, membuat Nopi khawatir, dan lagi-lagi, Nopi bertanya sama Maesi, Mak enggak apa-apa, Wajah Mak kok semakin hari, semakin pucat. Mak sakit, ya Nopi yang tengah makan. Ini ninggalin makanannya, berdiri, ini memeriksa suhu tubuh Maesi. Itu dingin sekali, sahabat-sahabat. Dingin, sedingin-dingin ya. Nopi langsung ke dapur, bikin teh manis hangat. Nah, dikasihlah teh manis hangat itu, disuruh Maesi minum, tapi enggak diminum sama Maesi. Teh manis hangat itu, itu cuma diaduk-aduk pakai jari telunjuknya. Padahal ada sendok loh, di gelas teh manis hangat itu. Tapi, sendok itu enggak dipakai untuk ngaduk-ngaduk, malah jari telunjuknya, yang dipakai untuk ngaduk-ngaduk teh. Ini agak aneh, agak lain nih, Nopi bilang. Lantas, Maesi pun dibawa ke kamar, disuruh tiduran, dan diselimutin lah sama si Nopi. Jadi ya, Nopi ini kan enggak tahu dia, mesti ngaduk ke siapa, mesti cerita ke siapa. Ya, karena di rumah itu, dia cuma berdua sama Maesi. Dia hanya dapat berdoa, semoga Maesi enggak sakit, besok bisa pulih. Nah, di malam itu, enggak terjadi sesuatu hal, enggak terjadi apa-apa, cuma pagi harinya. Ada yang agak sedikit aneh. Jadi, bangun tidur, Nopi biasa langsung masuk kamar Maesi sebelum mandi. Nah, Maesi ada, ternyata masih tidur. Posisinya pun masih sama, ketika Nopi ngelimutin ya, malam itu sebelum Nopi tidur, ya selesai makan malam. Posisinya masih sama seperti itu, terlihat ya masih lelap sekali tidurnya, Nopi pun keluar. Keluar dari kamar Maesi, ini langsung ketemu dengan meja makan. Nah, bau kembang yang semalam, semur bak wangi, yang di dalam kantong plastik, itu sudah enggak tercium wangi lagi, malah tercium kayak aroma kembang busuk. Nopi periksa, semua kembang yang ada di dalam plastik, ini sudah layu dan membusuk. Ini enggak wajar. Itu kembang. Baru dipetik maghrib tadi. Loh kok pagi, subuh loh ini, kembang ini sudah layu, dan sebagian itu udah busuk. Jadi, karena aromanya sudah enggak sedap lagi, dibawalah sama Nopi ke belakang, itu langsung dibuang sama Nopi. Nopi pun mandi, siap-siap sekolah. Nah, sebelum berangkat sekolah, Maesi dicek lagi, ternyata masih tidur. Nopi bangunin Maesi. Mak, Mak, aku mau berangkat sekolah ya. Maesi enggak merespon. Ya sudah, Nopi pun berangkat ke sekolah. Dan ini adalah pagi keempat, setelah Maesi yang katanya pulang kampung, tapi cuma sebentar. Nah, hari-hari dijalani Nopi seperti biasa. Dia mengikuti pelajaran, dan di jam 3 sore, Nopi pun sudah pulang sekolah, sudah sampai di rumah. Nopi masuk langsung, karena di depan, ya di teras, di kursi tempat Maesi duduk, biasa jualan kembang, itu Maesi enggak ada di sana. Dia langsung masuk, naruh tas di kamarnya, langsung masuk ke kamar Maesi, ternyata Maesi masih tidur. Fixlah pikiran Nopi. Maesi ini pasti sedang sakit, karena dari malam, pagi, ini udah sore, Maesi enggak bergerak dari posisi tidurnya. Nah, dipegang sama Nopi, badan Maesi ini. Itu ya, suhu tubuhnya enggak panas, tapi lebih cenderung dingin. Dan, di sore hari itu, Nopi berinisiatif untuk memanggil mantri yang ada di kampung, untuk memeriksa kesehatan dari Maesi. Nopi pun ganti baju di kamarnya, ketika Nopi sedang berganti pakaian dari luar rumah. Nopi mendengar, dari pintu depan ada suara salam. Suara seorang laki-laki yang mengucapkan salam. Assalamualaikum, Teh, Assalamualaikum, Teh, Nopi pun bingung, siapa? Eh, jangan-jangan orang mau beli kembang nih, langganan Ma. Ya, tunggu sebentar. Nopi bilang, jadi cepatlah, dia ganti pakaian. Ketika keluar dari kamar, melihat ke arah pintu depan, ada tiga orang laki-laki. Nopi pun langsung menyapa. Ya, mau cari siapa? Nah, ketika Nopi sedang di kamar ganti baju, Nopi mendengar, dari arah luar, terdengar ada yang menyerukan salam. Assalamualaikum, Teh, Assalamualaikum. Nopi mendengar suara seorang laki-laki. Nopi yang masih berada dalam kamar, ini pun berteriak, nyautin. Ya, tunggu sebentar. Nopi bergegas mengganti pakaiannya, setelah itu Nopi keluar. Ketika Nopi berjalan ke arah pintu depan rumah, terlihat, di sana ada tiga orang laki-laki. Nopi hanya berpikir, tiga orang laki-laki itu adalah pelanggan yang biasa membeli bunga Maesi. Nah, disamperinlah sama si Nopi. Waalaikumsalam, kata Nopi. Ada yang bisa saya bantu? Nah, salah satu dari laki-laki yang ada di sana, ini bertanya sama Nopi, ini benar? Rumah Maesi? Ya? Betul? Ini rumah Maesi? Kenapa? Mau beli bunga ya? Nopi langsung menebak seperti itu. Namun, laki-laki yang berhadapan, yang tengah bicara sama Nopi, ini menjelaskan, kalau kedatangannya ke rumah Maesi, itu bukan untuk membeli kembang. Melainkan, ingin memberi kabar dari kampung, tentang Maesi. Nah, di momen inilah, Nopi ini, kayak, apa ya? Kayak antara percaya dengan, enggak, apa yang disampaikan laki-laki tersebut, seakan-akan, ah, mustahil. Mustahil. Enggak mungkin. Nah, laki-laki itu mengatakan, kami ini jauh dari Sukabumi. Saya, keponaan dari Maesi. Jadi, kedatangan saya ke sini, sengaja mau memberitahu, tentang kabar Maesi. Eh, kabar apa? Saud Nopi. Mak sedang tidur di kamar. Mendengar Nopi mengatakan, Mak ada di kamar, sedang tidur. Raut wajah tiga laki-laki, yang ada di hadapan Nopi, seketika berupa. Tercengang, kaget, dan kebingungan. Tunggu sebentar ya, Nopi bilang. Aku bangunin Mak dulu. Aku panggil Mak dulu. Nah, Nopi langsung menyuruh, tiga tamu ini masuk, suruh duduk di ruang tamu. Nopi pun masuk ke kamar Mak Esi. Ketika Nopi buka pintu, Nopi tercengang. Di dalam kamar, Mak Esi tidak ada, sahabat-sahabat. Yang mana sebelumnya, sebelum Nopi ganti baju, Mak Esi itu sedang tertidur, pakai selimut di atas tempat tidurnya. Nopi pun manggil, Mak! Mak! Mak ke dapur ya? Mak ke WC ya? Nopi langsung dari kamar Mak Esi, langsung ke WC. Di WC tidak ada siapa-siapa. Nah, kebingunganlah Nopi. Celengah-celengu, Mak tidak ada di dalam rumah, mungkin Mak keluar. Lantas Nopi pun ke ruang tamu lagi ya, nyamperin tiga tamu yang datang dari Sukabumi ini. Nopi mengatakan, tunggu sebentar ya, saya cariin Mak dulu. Mungkin Mak keluar tadi, metik bunga. Nah, ketika Nopi mau keluar, satu laki-laki yang tadi bicara sama Nopi ya, di depan pintu masuk, ini berdiri dan kembali mengatakan kepada Nopi, Mak siapa yang kamu cari? Mak Esi, tidak bakal ketemu, kalau kamu nyari Mak Esi. Eh, kok kamu ngomong kayak gitu? Mak tadi ada loh, tidur di dalam kamar. Coba kamu duduk dulu di sini, Neng. Dengarkan dulu, berita apa, kabar apa, yang jauh-jauh kami bawa dari Sukabumi, untuk kami sampaikan sama kamu. Nopi pun duduk, dengan seksama, mendengarkan apa yang disampaikan laki-laki yang mengaku, kalau beliau adalah ponakan dari Mak Esi. Tepatnya adalah anak adik. Ya, Mak Esi ini punya adik kandung. Nah, yang datang nemuin Nopi ini adalah anak dari adik kandungnya. Jadi, dia mengatakan, mungkin ini terdengar cukup mengagetkan untuk kamu. Kami pun, ya ketika mendapatkan kabar ini, rasa-rasa tidak percaya, dengan kabar yang kami terima. Nopi bertanya, kabar apa? Apa sih yang mau kalian sampaikan? Nah, masuklah ke dalam kabar yang kami terima. Lalu Nopi bertanya, kabar apa? Kabar apa yang ingin kalian sampaikan kepada saya disini? Lalu ponakan dari Mak Esi mengatakan, kalau empat hari yang lalu, Mak Esi sudah dimakamkan. Mak Esi meninggal dunia dalam perjalanan menuju ke Sukabumi. Sontak mendengar itu. Nopi tidak percaya. Loh, empat hari ini, Mak Esi ada disini kok. Ya memang kemarin Mak Esi mau pulang kampung. Tapi kayaknya tidak jadi Mak Esi pulang kampung. Soalnya cuma sebentar, langsung balik kesini lagi. Empat hari lho. Aku tinggal disini. Aku tidur di rumah ini berdua dengan Mak Esi. Ya mana mungkin, kalau Mak Esi empat hari yang lalu sudah meninggal dan sudah dimakamkan. Nah, untuk membuat Nopi ini percaya, ponakan dari Mak Esi pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di dalam perjalanan Mak Esi pulang kampung. Diceritakan. Kami pun tidak tahu rencana atau wacana Mak Esi ini mau pulang kampung. Nah, jadi, sore-sore sekitar jam setengah empat, masuk jam empat, kami sedang kumpul di rumah. Jadi, rumah yang dituju Mak Esi. Rumah yang ditempati adik Mak Esi. Ditempati sama keponakan dari Mak Esi. Anak dari adik Mak Esi. Ini adalah rumah warisan dari orang tua Mak Esi. Jadi, keluarganya rame lah yang tinggal di rumah yang cukup besar di desa tersebut. Nah, jadi, sekitar jam empatan, tiba-tiba saja, Mak Esi pulang ke rumah dan itu cukup mengagetkan kami. Sontak kami pun senang dan sekaligus bingung. Kok tiba-tiba saja Mak Esi ini pulang? Nggak ngasih kabar, nggak ada rencana, nggak ada acara apa-apa pun juga di desa atau di tempat kami. Nah, ketika Mak Esi masuk ke rumah, kami pun ya nyalamin Mak Esi lah. Meluk Mak Esi. Karena rindu sekali. Sudah lama nggak ketemu sama Mak Esi. Lalu, ibu saya bertanya sama Mak Esi. Kok pulang dadakan kayak gini? Kok pulang nggak ngasih kabar? Kok pulang sendirian? Kenapa? Ada apa? Mak Esi nggak menjawab. Jadi, dia sudah salaman dengan kami. Ibu saya sudah meluk Mak Esi. Dia langsung berjalan menuju ke salah satu kamar yang mana kamar itu memang dulunya sewaktu Mak Esi masih tinggal di rumah tersebut. Ya, itu kamarnya si Mak Esi. Jadi, berjalan menuju kamar tersebut. Sembari mengatakan, Tidak. Tidak ada apa-apa. Sekarang, ya sudah waktunya aku untuk pulang. Lalu, Mak Esi pun membuka pintu kamar, masuk dan menutup pintu kamar. Kami pun tidak berpikir aneh-aneh. Kami pun tidak berpikir macam-macam. Kami mengira, Mak Esi letih, lelah, capek dalam perjalanan dan segera ingin beristirahat. Nah, masuklah waktu maghrib. Ibu saya menyuruh saya untuk masuk ke kamar Mak Esi, membangunkan Mak Esi untuk sholat maghrib. Saya buka pintu kamar, saya bangunkan Mak Esi, tapi Mak Esi tidak bangun. Ya sudah, saya melihat Mak Esi tidurnya lelap sekali. Yaudah lah, saya bilang sama ibu saya, biarin saja lah. Kasian, capek. Nah, kami pun menunaikan ibadah sholat maghrib, habis itu makan malam. Nah, setelah makan malam, Mak Esi masih tertidur lelap. Kami berpikir, kalau Mak Esi masih letih, masih kelelahan. Kami pun beristirahat pada malam itu. Nah, kisaran jam 4, masuk waktu subuh. Rumah kami tiba-tiba saja digedor oleh orang. Tuk, 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 Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kami ada di dalam pun kebingungan. Lo tumben-tumbenan. Subuh-subuh kayak gini, ada yang bertamu. Ada apa? Siapa yang bertamu ini? Lantas, pintu depan pun dibuka, terlihat di depan rumah. Ini sudah ramai orang berkumpul. Terlihat di depan rumah, ada 4 orang laki-laki yang berdiri di sana, dan tidak ada satu pun dari 4 laki-laki itu yang kami kenal. Lantas kami pun bertanya, ada apa? Kok subuh-subuh bertamu seperti ini? Ada apa? Nah, salah satu dari 4 laki-laki yang ada di situ, memberikan saya sesuatu. Awalnya saya tidak tahu apa yang diberikannya. Jadi saya ambil, ketika saya pegang, lihat dengan jelas, wah ini KTP. Nah, laki-laki itu mengatakan, apakah kalian kenal dengan perempuan pemilik KTP ini? Dilihat dengan seksama, eh, ini kan Mak Esi. Ya kenal, ini bibiku. Ada apa? Loh, kok KTP-nya bisa sama kamu? Nah, laki-laki ini pun mengatakan, jadi, yang punya KTP ini, sekarang sedang berada di rumah sakit, mendengar itu, kami tidak percaya, eh, kamu jangan asal-asalan ngomong, jangan ngada-ngada. Orang yang punya KTP ini, tuh, lagi tidur di dalam kamar, saya pun masuk ke dalam kamar, sekali buka pintu kamar, Mak Esi sudah tidak ada lagi. Tidak ada siapa-siapa di dalam kamar, sahabat-sahabat. Nah, Sonta membuat seluruh isi rumah ini panik, bingung, apa yang tengah terjadi. Lantas, laki-laki yang ngasih KTP ini pun menceritakan, jadi, saya ini, sopir, sopir angkutan. Kemarin pagi, ibu yang punya KTP ini, itu menumpang mobil saya, untuk sampai ke terminal Sukabumi sini. Nah, di pertengahan jalan, saya sudah melihat, kalau ibu ini kok tidurnya pula sekali, tidak bergerak sama sekali. Terus, saya perhatikan, ketika mobil kami melewati jalan yang rusak, ibu itu tiba-tiba saja, terjatuh dari bangku tempat dia duduk. Nah, ketika jatuh, ibu ini tidak bergerak, ibu ini tidak bangun. Saya pun memberhentikan mobil, semua penumpang yang ada di dalam mobil, panik, sahabat-sahabat, dicek. Ternyata, tubuhnya sudah dingin, dicek. Ibu itu sudah tidak bernafas lagi. Saya bawa lah ke rumah sakit terdekat, dan setibanya di sana diperiksa oleh dokter. Dokter mengatakan, kalau ibu itu sudah tidak bernyawa lagi. Sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ileraji'un. Nah, jadi, kami tidak kenal ibu ini siapa. Ya, penumpang-penumpang mobil yang lain pun tidak kenal ibu ini siapa. Nah, dari KTP inilah, ya, sesuai alamat KTP inilah, saya sampai ke sini, dan memberi kabar. Kalau jenazah almarhumah sekarang ada di kamar mayat rumah sakit. Yang mana rumah sakit tersebut berjarak kurang lebih sekitar 4 jam lah, dari tempat tinggalnya Mak Isi yang ada di Sukabumi. Nah, subuh itu seluruh anggota keluarga, ya, ini pergi ke rumah sakit untuk memastikan, tanpa berpikir kalau siapa yang pulang tadi. Jadi, ingin memastikan dulu, bener nggak nih, kalau yang dimaksud sama sopir angkutan ini adalah Mak Isi. Setibanya di sana, ternyata benar. Mak Isi terbaring di kamar mayat rumah sakit tersebut, sudah tidak bernyawa lagi. Sontak. Melihat fakta, melihat apa yang dilihat, kenyataan yang dilihat. Seluruh anggota keluarga di sini, mumet, pusing. jadi siapa yang pulang sore tadi? Jadi siapa yang tidur di kamar tadi? tas pagi itu. Jenazah Mak Isi pun langsung dibawa ke rumah duka. Tiba di rumah duka, langsung dibandikan, disolatkan, dan dikebumikan. Dan makam Mak Isi, ini digandeng atau bersebelahan dengan makam almarhum suami Mak Isi, yang sudah terlebih dahulu meninggal dunia. Jadi setelah dimakamkan, kami pun bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Loh kok Mak Isi sore tadi pulang ke rumah? Dan ketika mereka kembali mengingat, apa yang dikatakan Mak Isi? Ketika ditanya, kenapa kok pulang sendirian? Kenapa kok pulang tiba-tiba? Mak Isi menjawab sembari berjalan menuju ke kamar. Dia mengatakan, ya sudah waktunya aku untuk pulang. Jawaban itu. Jawaban itulah, yang membuat seluruh anggota keluarga, ini merasa sedih. Merasa iba. Karena, ya sesuai, apa yang pernah dikatakan oleh Mak Isi. Ya, aku balik ke kampung ini, ya itu cuma untuk mati saja. Aku balik ke kampung ini, berarti kalau aku sudah mati, baru aku balik ke kampung ini. Mendengar itu, no pindah percaya. Mendengar itu, Nopi sama sekali tidak mempercayainya. Nopi masih berusaha untuk mencari Mak Isi. Dia keluar dari rumah tersebut, berteriak, manggil, Mak, Mak, Mak dimana, Mak? Datang ke rumah tetangga yang biasanya Mak Isi metik bunga di sana. Pas, di sebelah rumah Mak Isi. Cek, Cek, ngeliat Mak aku enggak? Ngeliat Mak Isi enggak? Enggak. Sudah empat hari kan, Mak Isi enggak kelihatan. Ah, bohong. Masa Cek enggak melihat pagi-pagi Mak Isi metik bunga di sini? Siang-siang Mak Isi duduk tuh di teras rumah, sembari nunggu orang beli bunga. Ah, Cek nih, enggak jelas. Tanya lagi ke tetangga sebelah. Nah, mereka juga enggak melihat kehadiran Mak Isi di kampung tersebut. Semuanya yang ditanya sama Nopi, mereka mengatakan, eh, sudah empat lima hari inilah. Mak Isi tak terlihat. Nah, mendengar pernyataan dari tetangga-tetangga. Barulah, Nopi ini merasa tubuhnya itu lemas. Kayak darahnya itu hilang. Lemas sekali tubuhnya. Dan, Nopi kembali bertanya kepada keponakan Mak Isi, Ini betul, kan? Kalian sedang enggak ngerjain aku, kan? Seakan-akan, Nopi masih belum dapat menerima kenyataan. Dan, Nopi pun menceritakan, kalau empat hari ini, ya Nopi itu tidur. Kalau empat hari ini, ya Nopi itu tinggal sama Mak Isi. Mak Isi ada. Mak Isi bisa aku ajak ngobrol. Enggak ada yang aneh dari Mak Isi. Cuman, Mak Isi lebih banyak diam. Nah, dari sinilah, karena Nopi masih belum percaya, Nopi pun memutuskan untuk ikut pulang ke Sukabumi untuk melihat makam dari Mak Isi. Jalanan pun dilakukan otomatis. Rumah kontrakan, tempat tinggal Mak Isi sama Nopi pun kosong. Nah, warga-warga sekitar pun tahu kalau Mak Isi sudah meninggal. Meninggal dunia dalam perjalanan pulang menuju Sukabumi. Nah, setibanya Nopi di Sukabumi. Nopi langsung diantarkan ke makam Mak Isi. Melihat makamnya ada, mendengar penuturan dari adik-beradik Mak Isi. Kalau Mak Isi, ya kondisinya di rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ini membuat Nopi, ya percayalah. Dan, mulai untuk menerima kenyataan kalau sekarang Mak Isi sudah tidak ada lagi. Nah, selama Nopi di Sukabumi, selama Nopi di kampung, kejadian-kejadian aneh pun terjadi di rumah kontrakan yang notabene-nya kosong. Tetangga-tetangga sekitar yang ketika Nopi tanya, ya ketika Nopi nyari Mak Isi, semuanya mengatakan Mak Isi tidak ada, tidak kelihatan. ketika rumah itu kosong, malah tetangga-tetangga ini melihat aktivitas di rumah Mak Isi. Aktivitas di kebun bunga Mak Isi yang ada di pekarangan dan Mak Isi pun terlihat memetik bunga di pekarangan-pekarangan rumah tetangga-tetangga Mak Isi yang biasa tempat Mak Isi membeli atau mengambil bunga di saat waktu maghrib. Itu jelas sekali. Jelas, jelas-jelasnya. Dengan sorot mata tajam, Mak Isi menatap setiap orang yang memperhatikannya. Nah, ketika Nopi pulang, ke rumah kontrakannya, Nopi diceritakan kejadian itu. Lagi-lagi, Nopi tidak percaya. Sebelum Nopi membuktikan apa yang diceritakan tetangga-tetangganya ini bukan bualan, ini bukan fitnah atau mau nakut-nakutin, sebelum Nopi melihat sendiri, Nopi tidak percaya. Nah, ketika Nopi melihat apa yang diceritakan tetangga-tetangganya dengan mata kepalanya sendiri, barulah Nopi tidak habis pikir dengan apa yang telah terjadi kepada Mak Isi. Pada saat itu, Nopi bingung harus melakukan apa. Nopi hanya bisa bercerita kepada ibunya yang sedang berada di luar negeri dan penyesalan terhesar. Ini dirasakan oleh ibu Nopi. Karena apa? Dia sudah menargetkan di tahun 2013 tersebut. Itu adalah tahun terakhir dia bekerja di luar negeri dan dia akan kembali ke Indonesia untuk merawat menjaga Mak Isi. Sebagaimana? Mak Isi dulu menjaga merawat membesarkan ibu dari Nopi ini dan turut juga membesarkan menjaga Nopi ketika ibunya Nopi berada di luar negeri. Dan setelah meninggalnya Mak Isi otomatis Nopi ini tinggal sendirian di rumah kontrakan tersebut. Walaupun kejadian-kejadian aneh kerap terjadi. Di rumah kalau malam ini seringlah terdengar apa yang sering dipegang atau yang dikerjain sama Mak Isi ini ya bunyi sendiri. Kayak nampan tempat nyimpan bunga itu tiba-tiba kayak ditarik-tarik kayak ada yang geser itu kerap terjadi tapi Nopi sama sekali tidak takut. Sama sekali dia tidak merasa merinding tidak merasa apa cuman di dalam hatinya sedih saja lupuk Mak kayak gini Mak jadinya kenapa kenapa Mak pulang ada apa sebelum Nopi mendapatkan jawaban Nopi terus memanjatkan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta ampunan dari batinnya mengatakan dan tentunya apa yang dikatakan batin Nopi ini membuat Nopi semakin larut dalam kesedihan kehilangan sosok Mak Isi Nopi berpikir ya batinnya lah batinnya tiba-tiba saja mengatakan seperti ini Mak Isi itu belum dapat meninggalkan Nopi karena Nopi tinggal sendirian sebatang kara di tempat itu Nopi tidak ada yang menjaga jadi Mak Isi belum mau pergi dari tempat itu seakan-akan Mak Isi kembali dari kematiannya untuk menjaga dan menemani Nopi sontak ketika pemikiran itu sontak ketika pemikiran itu terbesit di batin Nopi dia merasa sangat sedih dan merasa kehilangan yang begitu sangat dia merasakan kasih sayang Mak Isi kepada Nopi begitu besar dan ketika ibu kandung dari Nopi pulang dari luar negeri 2 bulan setelah meninggalnya Mak Isi nah dari situlah kejadian-kejadian aneh penampakan dari perwujudan Mak Isi yang pulang ke rumah itu sudah tidak terlihat lagi bahkan tetangga-tetangga ini sudah tidak pernah melihat lagi semenjak ibunya Nopi pulang untuk tinggal bersama Nopi nah Nopi dan ibunya pun tidak lama menempati rumah kontrakan tersebut mereka pindah mencari tempat baru Nopi tidak sanggup tinggal lama-lama di sana bukan takut dengan sosok perwujudan Mak Isi yang masih sering terlihat pulang ke rumah tapi tidak sanggup untuk mengenam betapa besar kasih sayang Mak Isi kepada Nopi dan ibunya tapi mereka tidak dapat mengantarkan Mak Isi ke tempat peristirahatan terakhir bahkan melihat Mak Isi untuk terakhir kali sebelum dikubur saja mereka tidak dapat Nopi melepas Mak Isi berangkat pulang ke Sukabumi pada saat itu hanya dengan doa doa selamat sampai ke tujuan namun takdir berkata lain di pertengahan jalan Mak Isi dipanggil Sang Maha Pencipta beliau pun meninggal nah itulah ya kisah misteri yang penuh dengan dramatis kalau saya bilang ya kasih sayang itu memang tak terhingga kasih sayang memang tidak ada batasnya sahabat-sahabat apa yang terbesit di Batinofi itu sepaham dengan apa yang saya rasakan Mak Isi kembali pulang ke rumah setelah kematiannya itu bukan karena Mak Isi ini ada sesuatu yang aneh yang dipakainya selagi masa hidup atau kematian Mak Isi ini kematiannya ada sesuatulah ya kematiannya tidak baik jadi gentayangan tidak seperti itu jadi memang kasih sayang yang besar kekhawatiran Mak Isi tidak mau melepas cucu atau cucu angkatlah si Novi ini ya seorang diri seorang diri di rumah tersebut karena setelah Mak Isi meninggal tidak ada siapa-siapa lagi si Novi nah kekhawatiran itulah yang membuat Mak Isi kembali ke rumah tersebut untuk menemani Novi namun apadah ya dua dimensi sudah terpisah alam dari Mak Isi sudah bukan di alam manusia lagi perbedaan itulah yang membuat Novi dan Mak Isi terpisah dan menimbulkan kerinduan yang begitu besar ketika Mak Isi menyadari alasan Mak Isi bangkit dari kematiannya pulang ke rumah karena hanya ingin menjaga Novi demikian sebuah kisah misteri kali ini banyak hikmah pelajaran dalam kisah yang satu ini sayangilah orang tua kita selagi mereka masih ada ikatan batin antara orang tua gak bakal terputus sampai kapanpun contohnya Mak Isi terhadap Novi walaupun gak ada hubungan darah namun kasih sayang yang tulus tidak memerlukan ikatan darah kasih sayang yang tulus adalah kasih sayang yang sesungguh-sungguhnya jika ada salah kata salah ucap dalam penyampaian kisah ini mohon dimaafkan saya Riu Wijaya undur diri wabilahi topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sebuah kisah misteri salam selamat menikmati Terima kasih.